Assalamualaikum kembali lagi di channel kami di video kali ini saya akan membuat kue bugis dengan bahan utamanya ubi jalar ungu untuk bahan-bahannya bisa dilihat di kolom deskripsi kita mulai saja yuk pertama-tama kita persiapkan inti atau isi dari kue bugisnya masak air yang sudah diberi daun pandan kemudian tambahkan gula dan garam aduk-aduk hingga gula dan garam itu larut dengan air setelah semuanya larut dan air menjadi panas masukkan perutan kelapa aduk-aduk adonan hingga air menjadi sedikit kering jangan lupa untuk mengecap rasa manisnya ya jika manisnya dirasa masih kurang kita bisa menambahkan gula sesuai dengan selera jika air sudah kering maka adonan isi kue bugis sudah selesai kita lanjut ke kita lanjut ke adonan kue bugisnya ya rebus ubi jalar ungu yang sudah dibersihkan jika ubi sudah terlihat lembut maka sudah bisa diangkat terima kasih 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 hancurkan atau tumbuk ubi yang sudah masak tadi hingga teksturnya berubah menjadi lembut terima kasih terima kasih terima kasih kemudian masukkan tepung ketan kemudian masukkan tepung ketan ke dalam ubi yang sudah lembut tadi aduk kedua bahan aduk kedua bahan tambahkan garam aduk semua bahan hingga tercampur rata terima kasih terima kasih di sini selamat menikmati pastikan tidak ada io pastikan tidak ada gumpalan pada adonan ya tambahkan air santan ke dalam adonan Untuk air santannya kita ambil dari hasil perasan pertama ya Anduk kembali adonan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton